Intro Halo Magentars, selamat datang kembali di channel Magenta Automotive Saat ini, jenis mobil yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu mobil keluarga atau MPV ya Banyak orang yang memilih mobil keluarga sebagai kendaraan pribadinya Karena mobil keluarga ini mampu menampung jumlah anggota yang cukup banyak Dan salah satu mobil keluarga yang banyak dicari oleh masyarakat yaitu mobil keluarga yang irit, bahan bakar Pertanyaannya, apakah semua mobil keluarga yang dipasarkan di Indonesia ini mempunyai konsumsi bahan bakar yang irit Magentars? Tentunya, tidak semua mobil keluarga memiliki konsumsi bahan bakar yang irit ya Karena setiap mobil dibekali dengan sistem bahan bakar yang berbeda-beda Terus, merek mobil keluarga apa yang irit Magentars? Berikut ini adalah mobil keluarga paling irit BBM versi Magenta Automotive Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Honda Mobilio Mobil keluarga paling irit BBM yang pertama yaitu mobil MPV dari pabrikan Honda yaitu Honda Mobilio Untuk urusan konsumsi BBM, Mobilio merupakan mobil keluarga yang paling irit konsumsi bahan bakarnya Dengan BBM 1 liter, Mobilio mampu melaju sejauh 23,7 km Jika 1 liter saja mampu menempuh jarak 23,7 km Berarti untuk menempuh jarak 50 km, Mobilio hanya membutuhkan kurang lebih 3 liter saja Dengan konsumsi BBM yang irit, tidak heran jika Mobilio masuk 10 besar menjadi mobil yang paling lanjut di tahun ini Kelebihan Honda Mobilio selain konsumsi bahan bakar yang irit Mudah dan murahnya perawatan mobil ini menjadi salah satu alasan masyarakat membeli mobil keluarga ini sebagai mobil pribadinya ya Ditambah lagi dengan harga Honda Mobilio yang tidak mahal Mobil ini sangat pantas untuk dibeli Tertarik memiliki mobil ini, makin ters Nisan Grand Livina Mobil keluarga paling irit BBM pada peringkat kedua yaitu Nisan Grand Livina Mobil keluarga Nisan ini, konsumsi bahan bakarnya 1 liter mampu menempuh jarak 18 km Selisih jarak yang ditempuh pada mobil ini lebih sedikit 5 km dari mobil keluarga paling irit dari Honda Namun berkat dengan dukungan tampilan eksterior yang elegan dan ukuran tubuh yang besar Grand Livina juga termasuk mobil MPV yang banyak dicari loh Apalagi ditambah dengan kelebihan Nisan Grand Livina yang memiliki ruang kabin yang luas dan performa mesin yang gahar Tentunya, mobil MPV Nisan ini akan memanjakan para penghuninya dengan berbagai kenyamanan berkendara yang berkualitas Ditambah lagi dengan didukung fitur multimedia yang cukup lengkap Pasti akan memberikan kesan berkendara yang menyenangkan mbak para pemiliknya Apa pendapat kalian tentang mobil ini, Mbak Genters? Suzuki R3 Mobil keluarga paling irit BBM yang akan kami rekomendasikan untuk kalian selanjutnya adalah Suzuki R3, mobil keluarga Suzuki ini mampu menempuh jarak sejauh 14 km dengan hanya mengkonsumsi BBM 1 liter saja Selain konsumsi BBM yang irit, keunggulan Suzuki R3 yang membuat orang memutuskan memilih mobil ini sebagai mobil pribadinya yakni tembilan stylish dan sporty pada mobil ini Apakah itu saja Mbak Genters? Tidak hanya itu saja Sokongan kapasitas mesin yang cukup besar membuat mobil Suzuki R3 ini termasuk mobil MPV yang mempunyai performa yang handal Kenyamanan berkendara juga akan dirasakan oleh penghuninya Berkat kemasan interior mobil dengan material yang berkualitas dan tidak lupa juga Fitur interior yang lengkap juga salah satu daya pikat dari mobil ini Toyota Avanza Dan mobil keluarga paling irit BBM yang terakhir yaitu Toyota Avanza Siapa sih yang tidak mengenal mobil MPV Toyota yang satu ini Mbak Genters? Memiliki julukan sebagai mobil sejuta umat Membuat mobil ini paling banyak dipilih oleh masyarakat yang menginginkan mobil keluarga yang berkualitas Dan untuk konsumsi BBM pada Toyota Avanza yaitu 1 liter untuk menempuh jarak sejauh 13 km Namun hebatnya, meskipun peringkat Toyota Avanza sebagai mobil keluarga paling irit BBM pada posisi keempat Namun untuk peringkat sebagai mobil paling laris di pasar Indonesia yaitu Toyota Avanza menempati peringkat 1 loh Hebat bukan? Tentunya peringkat tersebut tidak lepas dari berbagai kelebihan Toyota Avanza yang ditawarkan kepada masyarakat ya Itulah tadi informasi mengenai mobil keluarga paling irit BBM dan murah perawatan yang kami rekomendasikan untuk kalian semua Mbak Genters Tentunya, jika kalian dalam memilih mobil aspek utama irit bahan bakarnya, pastinya Honda Mobilio Namun sebaliknya, jika kalian menginginkan mobil keluarga yang bandel namun irit bahan bakar Kiranya Toyota Avanza, Suzuki R3 dan Nissan Grand Livina bisa kalian pertimbangkan Nah, mana nih mobil yang menjadi pilihan kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya